Halo Assalamualaikum, balik lagi di channel Dara Mahasya, channel tentang staycation, juga tempat wisata yang recommended. Kali ini aku lagi ada di puncak, aku mau ajak staycation murah, ini harganya mulai dari 500 ribuan, tapi nuansanya beda deh. Ini tuh glamping dengan tema militer, cocok nih buat ajak liburan seru-seruan alat tentara gitu sama anak-anak. Jadi langsung aja kita mulai, kuih! Tempat ini tuh lokasinya ada di Jalan Raya Puncak, kalau dari arah Jakarta adanya di sebelah kanan. Dan sebagai sign-nya, di depannya tuh ada truk tentara sama patung pisau komando yang besar, lebih mirip sama markas tentara daripada tempat wisata. Masuk base camp glamping ini ada area parkir yang cukup luas, terus di depannya tuh ada bangunan yang mirip sama kapal selam. Dan ini tuh sebenarnya adalah front office buat tamu yang menginap. Di dalamnya ada toko souvenir yang jual penak-penik bercorak militer. Terus proses check-in juga disini cepet deh, apalagi aku reservasinya pake aplikasi tiket.com. Tinggal kasih ID buat di kopi, isi form, beres. Nginap disini juga gak ada deposit ya. Di bagian ujung itu ada resto base camp, ini interiurnya full alam militer. Menu makanannya berat dan ringan. Kita bisa juga pesan makanan dari sini untuk diantar ke glamping. Tapi kalau mau makan disitu, menurutku paling enak itu ada di lantai 2 di bagian outdoor-nya. Hmm, cakep! Untuk ke area glamping ini aku diantar pake mobil golf. Terus kendaraan diarahkan untuk dipindahin ke parkiran bawah. Dan karena kondisi jalannya naik turun ke arah glamping, jadi kita bisa minta antar untuk pake mobil golf ini kalau mau mandir-mandir. Tapi sebelum ke area glamping, aku mau liat-liat dulu di sekitar sini ada apa aja. Dari parkiran ini kita pasti akan liat bangunan yang menyerupai helikopter Cino. Ini adalah tempat untuk foto-foto 3D. Di dalamnya ini ada semacam kokpit pesawat dan mobil lapis baja untuk berselfir ya. Di seberangnya ini adalah lapangan luas, ini adalah tempat bermain. Ada kid zone di situ buat anak-anak main fisik halang rintang ala-ala tentara gitu. Terus di sebelahnya ini juga ada arena untuk paintball, juga untuk airsoft gun. Nah dekat situ juga ada tempat foto-foto lagi. Ada dua mobil lapis baja loreng-loreng dan di belakangnya juga ada air terjun. Bagus buat tempat foto-foto. Di sebelahnya front office glamping ini adalah lapangan yang luas. Terus kalau aku liat di sini ada satu set tempat duduk untuk nikmatin api unggun. Aku gak tau sih nanti malam ini dinyalain apa enggak. Nanti kita liat ya. Di belakang aku ini adalah tipe tenda. Yang paling kecil kapasitasnya buat dua orang. Harganya juga yang paling murah sekitar 500 ribuan. Terus tadi aku liat di bagian belakangnya tuh ada kayak teras belakang. Kalau bagian depannya ini kayak semacam sungai gitu. Ada enam unit yang kayak gini. Setelah lewatin jembatan, di bagian belakang ini juga ada sawah. Sawahnya tuh sawah teras sering. Kita bisa turun ke situ main atau foto-foto karena ada sawahnya juga ada kursi buat duduk-duduk. Terus naik ke atas ini ada kayak semacam kebun gitu. Ada kebun sayur, kebun bunga. Terus di bagian ujung juga ada kolam ikan. Kalau aku duduk di salah satu sawahnya yang ada di dalam kebun. Ini tenda yang aku pakai, tenda nomor sembilan. Tipenya adalah tipe Humvee. Kita punya teras di depan ini. Terasnya lumayan lega, luas. Terus di sebelah kanan kirinya juga ada kursi-kursi gitu. Ini nuansanya hijau army. Terus kita di depan tenda ini juga ada dua tenda yang ukurannya buat tiga orang. Juga ada tenda satu lagi, tenda untuk ngumpul gitu. Kayaknya ada buat makan-makan bareng. Terus juga ada taman bermain buat anak-anak. Di sekitar sini banyak banget pohon. Jadi suasananya tuh adem, seger, sejuk. Langsung aja kita masuk yuk. Kita lihat bagian dalam. Nah ini dia kamarnya. Gede banget ya. Ini di luar ekspektasi aku sih sebenarnya. Ini tipe Humvee. Ukurannya tuh 40 meter persegi. Jadi ini kapasitasnya juga buat 4 orang. Tipe family. Kalau kita lihat di sini ada dua tempat tidur. Yang ini ukurannya king. Satu lagi ukurannya queen. Dan ini udah ada gulingnya. Jadi kayak tidur di rumah. Kamarnya juga dingin karena ada dua unit AC. Terus juga wangi. Ini tuh coraknya corak militer gurun pasir. Warnanya coklat-coklat gitu. Terus di tengah ini kita juga disediain lemari es. Jadi kita bisa simpan minuman yang kita bawa biar tetap dingin. Kalau di sebelah sini kita juga disiapin empat pasang slippers. Terus ada nakas di kanan kirinya. Nah di bagian sudut sini ini adalah meja makan. Udah ada empat kursi karena memang kapasitasnya buat empat orang. Terus minuman air mineral ada empat botol. Kemudian ada pemanasnya juga. Cangkir beserta tekonya gula kopi teh dan lain-lain lengkap di sini. Enak nih nanti kita bisa makan, bisa ngopi, bisa ngobrol di sini sama anak-anak. Terus yang sebelah sini ini adalah living room-nya. Jadi kayak di rumah ya. Sofanya enak, gede, empuk. Terus ada karpetnya juga jadi memang bener-bener gak kayak di tempat glamping gitu. TV-nya juga gede, 55 inch dan ini udah smart TV. Terus pencahayaan di sini tuh bagus banget karena bagian depan dan bagian sampingnya itu full kaca. Terus kalau yang di belakang ini, ini kamar mandinya. Kita lihat ya. Nah ini dia kamar mandinya dan ternyata kamar mandinya juga gede banget. Ini juga di luar ekspektasi sih sebenernya. Terus ini memanjang kesana dan ada dua kamar mandi plus satu toilet. Nanti kita lihat satu-satu. Di belakang aku ini lemarin untuk simpen pakaian, baik yang dilipat maupun yang digantung. Terus ini bilik shower yang pertama. Ada sabun dan sampo dalam botol yang gede-gede. Terus di sini juga ada kayak tempat nyimpen gitu. Ada rak-rak buat simpen tas dan lain-lain. Juga ada jemuran dan ada dua handuk di situ. Nah ini kamar mandi yang kedua. Ada pintu lagi ternyata di sini. Terus kalau mau masuk ke kamar mandi yang satu lagi, ini juga ada pintunya. Dan ukurannya juga lebih gede lagi daripada kamar mandi yang pertama tadi. Kalau dalamnya sama, ada shower, juga ada sampo dan sabun dalam botol yang besar-besar. Di sudut sini, ini ada meja. Di atasnya ada wastafel. Terus juga ada cermin, nempel di dinding. Nggak terlalu besar, cuma cukup. Terus ada amenities di pojok. Juga ada hair dryer. Dan yang sebelah sini, sudut yang sini, ini adalah toilet. Toilet duduk, biliknya lumayan luas. Tipe Amphi ini juga punya teras balkon. Jadi ada sepasang kursi di sini, juga ada coffee table. Terus kalau kita mau lebih private, itu kita bisa tutup tirai yang di sebelah kanan dan kiri. Di bagian depan juga ada tirainya. Kalau view-nya, dari sini kita bisa lihat sawah, juga bisa lihat restonya Basecamp. Internet connection tadi aku cek di sini, ini lumayan kenceng loh. Kecepatannya itu 15-20 Mbps. Jadi buat kerja, streaming, nonton, apalagi kalau untuk update status gitu, bisa banget ini sih. Sekarang kita mau makan malam. Dan karena glamping ini juga punya resto, Resto Basecamp yang di depan. Jadi kita pesen dari situ. Pesenan kita tuh nasi goreng oriental, nasi goreng teri, juga mie goreng jawa. Selamat makan! Sambil aku lanjutin makan malam, aku mau kasih promo yang masih terus, nggak habis-habis. Glamping di Basecamp Military Lifestyle ternyata seru loh. Lebih seru lagi kalau pesen kamarnya juga lewat aplikasi tiket.com. Suka banget pesen di sini karena prosesnya gampang dan promonya ada terus. Nggak habis-habis. Seperti yang ini, JHT alias jaminan harga termurah. Nemu hotel, villa, atau apartemen yang lebih murah dengan jaminan harga termurah dari tiket.com diganti selisihnya dua kali lipat dengan tiket points. Glamping alam militer ini rasanya beda. Berasa seperti tentara, tapi tetap bisa rasain mewahnya liburan. Kali ini aku nginep di Camp Humvee dengan kapasitas 4 orang. Harganya 1,3 jutaan, udah termasuk sarapan. Dan karena aku pakai kode promo ADERAH500K dari tiket.com, aku dapat tambahin diskon 10%. Nilainya bisa sampai 500 ribu rupiah. Mau juga, cobain deh. Caranya gampang kok. Waktu proses bayar, jangan lupa masukin kode promo ADERAH500K. Langsung dapat potongan harga 130 ribuan. Jadi dari harga 1,3 jutaan, dipotong diskon aku bayar 1,1 jutaan. Mantep kan? Masa berlaku promo sampai tanggal 31 Maret 2023. Periode menginapnya bisa kapan aja. Dengan transaksi minimal 300 ribu rupiah, berlaku untuk semua tipe pembayaran. Beli tiket murah di tiket.com. Nggak ada alasan lagi nggak pakai tiket.com karena sekarang ada jaminan harga termurah. Pagi-pagi, karena cuacanya cerah dan mumpung lagi ada di puncak, aku mau jalan ke tempat wisata baru yang deket dari sini. Jaraknya cuma kurang lebih 1 km, jadi aku putusin naik angkot. Biar nggak ribet parkir, juga nggak kena macet. Ini adalah tempat foto-foto selfie. Aku cuma sebentar di situ kurang lebih 1,5 jam. Abis itu balik lagi deh ke base camp. Selamat pagi. Sekarang aku mau sarapan dulu. Ini sarapannya diantar ke kamar, ke camp. Lumayan lengkap deh. Lengkap banget malah. Ini ada nasi goreng, sosis. Terus juga ada telur. Dengan sausnya ada emping. Juga ada jus dan teh. Juga ada ini, roti. Ini katanya isinya coklat. Tadi anak-anak udah makan duluan karena aku tadi abis jalan keluar. Sekarang aku mau sarapan dulu. Itu tadi pengalaman aku nginep ala-ala glamping di base camp. Recommended banget buat dicoba karena beda dengan yang lain. Fasilitasnya lengkap, harganya pun terjangkau. Makasih udah nonton ya. Dan jangan lupa untuk subscribe. Kita ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax